Dalam rangka menyambut Hari Kesatuan Gerak PKK dan HUD ke-229 Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar menggelar berbagai lomba. Salah satunya, lomba membuat pejati tingkat SMP yang diikuti perwakilan SMP sekota Denpasar. Dalam rangka menyambut Hari Kesatuan Gerak PKK dan HUD Kota Denpasar, berbagai kegiatan telah dilaksanakan seperti lomba, diantaranya lomba membuat pejati untuk tingkat SMP dan lomba mecepat untuk usia lanjut. Lomba membuat pejati tingkat SMP sekota Denpasar ini diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari SMP sekota Denpasar. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Selimantre, lomba ini juga digelar dalam rangka mensosialisasikan program-program pemerintah Kota Denpasar seperti lomba Yel-Yel Kebersihan. Selain sebagai pelestarian budaya, lomba ini menjadi ajang menyalurkan bakat generasi muda. Jelas kami ingin melestarikan warisan budaya, kemudian juga kami ingin berinovasi di dalam kegiatan lomba ini. Kami juga membuat berbagai macam lomba yang otomatis mensosialisasikan program-program dari pemerintah kota seperti kegiatan Yel-Yel Kebersihan. Dan dalam hal ini kami juga melaksanakan seleksi yaitu Yel-Yel dan beberapa penyuluhan-penyuluhan untuk kita lanjutkan ke tingkat Provinsi Bali. Jadi harapan ke depan dengan kita melaksanakan berbagai kegiatan lomba-lomba semacam ini, jadi kita bisa melihat bakat-bakat, kemudian khususnya juga dari kader-kader kami yang mempunyai bakat tertentu yang kami nanti bisa sosialisasikan ke wilayahnya masing-masing. Sementara Wali Kota Denpasar, Ray Dharma Wijayu Mantra mengatakan, lomba ini menjadi salah satu upaya pelestarian budaya secara berkelanjutan. Melalui lomba ini, generasi muda dapat mengetahui adat budayanya sendiri. Lomba diharapkan tidak hanya digelar serangkaian hut Kota Denpasar, setiap sekolah diharapkan menggelar kegiatan serupa. Untuk ini dibuat contoh kegiatan, jadi PKK mengadakan ini bukan hanya untuk PKK saja, tapi itu dari anak-anak juga dilibatkan. Ya gunanya itu tadi, jadi kebudayaan secara berkelanjutan itu tadi. Jadi jangan sampai mereka itu lupa dengan akar budayanya. Itu yang paling penting. Jadi setiap tahun, setiap ada hal-hal yang memang momennya bisa masuk, dilakukan kegiatan-kegiatan. Ini bukan hanya di dalam momen ulang tahun ini saja, ulang tahun kota saja, tapi di sekolah-sekolah juga sudah mulai. Sekolah-sekolah sudah mulai untuk melakukan hal. Sudah lama, sudah lama sekali. Para pemenang lomba kali ini nantinya akan menerima hadiah dan menjadi wakil Kota Denpasar dalam lomba di tingkat provinsi. Bayudi, Bali TV